Pemirsa penyidik terus-terusuri dugaan sua pasca terjaringnya Wali Kota Medan Tengku Zulmi Eldin dalam operasi tangkat tangan KPK. Ia diduga terkait proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan tahun anggaran 2019. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Widya Anggita dan Judukamera Mohasin Jalal. Iya Widya, bagaimana perkembangan penyidikan pasca OTT KPK terhadap Wali Kota Medan Tengku Zulmi ini yang diduga menerima uang senilai 330 juta rupiah ini, Widya? Iya, Rul Anu dan juga Pemirsa pada 15-16 Oktober lalu Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan dugaan penerimaan suap terkait proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan 2014-2015 dan juga periode 2016 dan 2021. Selain Tengku Zulmi Eldin, Wali Kota Medan yang diamankan oleh KPK, ini KPK juga mengamankan empat orang lainnya, yakni Samsul Fitri Siregar yang merupakan kepala subbagian protokoler Kota Medan, kemudian ada Isa Ansyari, kepala dinas PUPR Kota Medan, dan dua orang ajudan dari Wali Kota, yakni Aidilputra Pratama dan juga Sultan Solahuddin. Dan dari operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan sekitar 200 juta rupiah, yang diduga berasal dari sejumlah kepala dinas Kota Medan yang nantinya akan diberikan kepada Wali Kota Medan. Dan dari operasi tangkap tangan yang sempat terjadi kejar-kejaran, dan juga dari staf protokoler Kota Medan yang sempat melarikan diri, dan diduga melarikan uang sejumlah 50 juta rupiah dari kepala dinas PU yang nantinya akan disirahkan kepada Zulmi, selaku Wali Kota Medan. Dan dari perkembangan kasus saat ini, KPK meningkatkan status penanganan perkara dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Dan yang diduga sebagai pemberi, ini adalah Isa Ansyari, kepala dinas PUPR Kota Medan, dan kemudian juga dua orang sebagai penerima, yaitu Tengku Zulmi Eldin, Wali Kota Medan, dan juga Samsul Fitri Siregard, kepala bagian protokoler Medan. Dan jika kita mereview kembali dari kasus operasi tangkap tangan di Medan Sumatera Utara ini adalah pada bulan Juli 2019 lalu, ini memang Wali Kota Medan bersama dengan kepala dinas pemerintahan Kota Medan, ini melakukan perjalanan ke Jepang, dan perjalanan dinas ini dalam rangka kerjasama Sister City antara Kota Medan dan juga Kota Ichikawa di Jepang. Dan dalam perjalanan tersebut, Wali Kota Medan ini mengajak serta istri dan juga dua orang anaknya, dan beberapa orang lain ini memang tidak berkepentingan. Dan pada saat melakukan perjalanan dinas ke Jepang ini, Wali Kota Medan ini memperpanjang waktu perjalanannya, dan juga akibat dari keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Ini terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibayarkan oleh dengan dana APBD. Dan dari pihak Tour & Travel ini kemudian menanggi sejumlah uang ini kepada Wali Kota Medan tersebut. Dan dari perjalanan tersebut, dan kemudian Wali Kota Medan ini memerintahkan beberapa pihaknya yang kemudian ini melibatkan pihak-pihak dari PUPR seperti Isa Ancari dan juga Samsul Fitri untuk mencari dana atas permintaan dari pihak Tour & Travel ini yang mencapai 800 juta rupiah. Dan dari situlah kemudian Isa Ancari dan Samsul Fitri ini kemudian juga ikut menjadi tersangka bersama dengan Zulmi Eldin. Prolando. Ya, masih seputar OTT KPK Widya, kami akan bertanya terkait dengan pasca penetapan sebagai tersangka terhadap Bupati Indramayu dan tiga tersangka lainnya. Seperti apa perkembangannya Widya? Ya, Rolando dan juga Pemirsa ini pada 15 Oktober lalu KPK sepertinya gencar sekali ini melakukan operasi tangkap tangan dan pada operasi tangkap tangan 15 Oktober lalu ini KPK kembali menjerat Bupati Kabupaten Indramayu yang terlibat dalam pengadaan atau pengerjaan sejumlah proyek di Kabupaten Indramayu. Dan selain KPK mengamankan Bupati Indramayu yakni suspendi, KPK juga mengamankan tujuh orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Dan lagi-lagi KPK ini mengamankan dari dinas PUPR diantaranya seperti Om Marsyah, Kepala Bidang PUPR Kabupaten Indramayu, kemudian Wempi Triyono, Kepala Bidang Jalan PUPR Indramayu, dan Ferry Mulyono, Staf Bidang Jalan PUPR Indramayu. Kemudian empat orang lainnya ini adalah Sudirjo, selaku supir Bupati, kemudian ada Ajudan Bupati juga seperti Haidar Samsail, dan Kadir yang merupakan Kepala Desa. Dan yang terakhir adalah Carca AS yang merupakan dari pihak swasta. Dan dari perkembangan kasusnya saat ini, KPK ini melakukan peningkatan status penanganan perkara kepenyidikan, dan KPK ini menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Ya ini sebagai penerimanya adalah Suspendi selaku Bupati Kabupaten Indramayu, kemudian Om Marsyah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, dan kemudian Wempi Triyono, Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, dan yang terakhir yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK juga adalah Carca AS dari pihak swasta. Dan memang jika kita mereview kembali juga, ini Bupati Suspendi ini memang kerap kali meminta dana kepada pihak swasta, ya ini Carca AS, untuk tujuh proyek pembangunan jalan di Kabupaten Indramayu, yang bahkan ini mencapai 15 miliar rupiah. Dan dari kasus itulah, Bupati Suspendi ini mendapatkan fee sebesar 5 sampai dengan 7 persen, dan juga melibatkan pihak-pihak dari PUPR, seperti Om Marsha, dan juga Wempi Triyono yang masing-masing menerima 350 juta, dan juga 560 juta. Dan total dari yang sudah diamankan oleh KPK ini mencapai 685 juta rupiah. Rolando. Baik Widya, kami masih akan menantikan update selanjutnya dari Anda. Terima kasih atas informasinya, dan selamat bertugas kembali. Pembeli saat demikian tadi, Widya Anggita dan jurukamera Muhasin Jalal, melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta Selatan.